Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Atar Family Di video kali ini Bunda Atar mau bikin tutorial lagi nih Bagaimana sih caranya merubah tampilan kontak dan panggilan di Android seperti daifun ya Tapi sebelum ke videonya teman-teman jangan lupa di like, komen, share Dan yang belum subscribe nih, subscribe sekarang juga ya Lalu tekan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan tips-tips atau tutorial dari channel ini ya Oke teman-teman kita bisa lho merubah tampilan kontak, keypad dan panggilan telepon di Android itu seperti di iPhone lho Sebelum kita download aplikasinya aku menunjukin untuk tampilan kontak aku masih seperti ini ya Lalu untuk keypadnya masih seperti ini dan untuk riwayat panggilannya masih seperti ini ya Langsung kita menuju ke Playstore ya Langsung kita cari dialer EOS 13Tel ya Nah yang keluar itu dialer EOS 12Tel langsung kita download dan kita install Sudah kita download Lalu langsung kita buka ya Kita next aja Dan disini ada pengaturannya Coba kita klik grain Lalu kita klik izinkan pengubahan pengaturan sistem Kita kembali Grain Izinkan 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 Dan izinkan Nah ini dia untuk tampilan kontaknya sudah berubah menjadi tampilan kontak seperti di Android lho Dan untuk layar yang dibawah ini sama seperti bener-bener di iPhone banget Mirip banget seperti di iPhone ya Ini untuk tampilan kontak aku Lalu coba kita ke keypad Nah disini untuk tampilan keypadnya bener-bener seperti di iPhone Nah seperti ini ya Lalu kita lihat riwayat panggilan Nah teman-teman bisa lihat kan bener-bener seperti di iPhone ya Aduh ini sih bener-bener mirip banget seperti di iPhone Aku coba Mau melakukan panggilan ya Kita ke keypad Dan untuk tampilannya bener-bener seperti di iPhone ya Nah udah selesai ya Jadi gitu aja ya teman-teman Gimana sih caranya merubah tampilan kontak di Android seperti di iPhone Itu caranya mudah banget Teman-teman tinggal klik di alert iOS 12 style Tapi biasanya aku tadi ketiknya itu menjadi dialer iOS 13 style ya Dan itu caranya mudah banget Teman-teman tinggal di klik aja lalu ke teman-teman install ya Nanti untuk tampilan kontaknya bisa seperti di iPhone ya Nah teman-teman sampai disini dulu ya Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Supaya Bunda Atar tambah semangat lagi bikin videonya Jadi teman-teman bisa mendapatkan tips-tips atau tutorial dari Bunda Atar ya Jangan lupa juga buat di share ke semua teman-teman Supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang ya Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah